Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar urusannya, lancar rezekinya ya, dan lancar aktivitasnya. Nah disini kembali lagi saya akan mengulas berkaitan dengan informasi perkembangan Pi Network yang terbaru. Mengingat disini kita sudah memasuki bulan Maret ya, dan akan terjadi atau akan memasuki hari P yang pertama 14 Maret. Kemudian disini disebutkan melalui salah satu saluran dari pada Twitter ya, yaitu adalah Web3, yang mana disini menyebutkan ya, tentang masalah apakah Open MyNet. Disini akan jatuh pada tanggal 14 Maret atau tidak ya, yang pasti disini juga ada yang membahasnya ya. Nah disini juga berkaitan dengan Eropa atau Twitter Eropa ya. Nah disini juga disebutkan ini palsu ya, dan harus diambil atau down. Berhenti menimbulkan gangguan di dalam komunitas ya, Core Team tidak pernah mengungkapkan tanggal Open MyNet. Nah saya rasa disini juga sangat jelas sekali ya, untuk masalah Open MyNet. Banyak sekali para kalangan-kalangan yang berbeda-beda pendapat ya, meskipun disini untuk Core Team sendiri memang masih belum menghubungkan tentang Open MyNet. Nah disini juga disanggah tentang Web3, yang mana disini ada informasi yang dikutip daripada Eropa ya. Nah disini kita bisa melihat atau mengeceknya. Nah disini kalau menurut daripada Twitter Eropa, nah Buka MyNet atau Open MyNet, Maret atau paling lama Juni ya, tidak bisa ditunda dengan cara apapun. Begitulah kata konkret sebenarnya, pengumuman mungkin akan dilakukan pada 14 Maret ya. Jadi disini menurut informasi yang dikutip daripada Twitter Eropa ya, P-Network Eropa, ini menginginkan untuk Open MyNet 14 Maret ya, atau paling lama itu Juni atau hari payang kedua. Kemudian tadi disanggah oleh salah satu komunitas juga ya, P-Web3, yang mana disini Core Team sama sekali belum mengumumkan tentang jadwal Open MyNet dan lain-lain. Jadi memang ada semacam bermacam-macam pendapat berkaitan dengan Open MyNet ya, dari berbagai macam komunitas. Mengingat komunitas daripada Pai di seluruh dunia, jumlahnya hampir 40 juta manusia, tersebar di 200 negara lebih ya. Tentu saja disitu memiliki semacam gelombang-gelombang atau memiliki semacam pandangan, dan juga bahkan ada yang bersifat semacam militan ya, atau bersifat semacam menekan Core Team, agar segera langsung terjadi semacam kayu si masal, dan juga menekan Core Team agar langsung dibuka Open MyNet ya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu. Dan jadi disini kalau saya pribadi atau mungkin ya kalau komunitas di Indonesia, saya rasa disini kita ikut Core Team saja ya, jadi manut daripada apa yang dilakukan Dr. Nikolas dan 40 Core Team lainnya. Tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu menekan pihak Core Team untuk segera Open Open MyNet. Yang pasti proyeknya proyek bagus ya, harus dikerjakan dengan matang sematang-matangnya, sesuai dengan rencana dan sesuai dengan planning, sesuai dengan arahan daripada Core Team, karena disini saya yakin Core Team jauh lebih cerdas ya daripada yang kita bayangkan. Nah kemudian disini juga ada yang berkomentar ya, Nah komentarnya, disini kalau kita lihat masalah KYC dan juga masalah Open MyNet ya. Nah disini solusi liquiditas harus disediakan, maka adopsi pi secara masal, barter pi yang adil, ekosistem yang berkembang akan terjadi, dan tentu akan mencegah kebingungan pada nilai pi pada saat yang bersamaan. Nah jadi disini untuk masalah Open MyNet, masalah KYC, kemudian masalah harga ya, nah ini memang bisa menjadi semacam masalah bola liar kalau tidak dibentung langsung oleh pihak Core Team. Kemudian Core Team sudah sangat jelas dan tegas ya, untuk Open MyNet masih belum diumumkan. Kemudian KYC masalah sedang disegerakan ya, atau kalau kita lihat informasi beberapa waktu yang lalu, setelah tanggal 14 Maret ini mungkin akan ada semacam KYC besar-besaran ya, menurut informasi dari Ceng Diovan. Kemudian untuk pembukaan aplikasi ekologi, paling lambat kuartal kedua ya, nah mungkin disini ya paling lambat bulan Agustus. Kemudian untuk Open MyNet ya silahkan saja Core Team seperti apa ya, ketika aplikasi ekologi dan KYC sudah beres, tentu saja disitu tinggal Open MyNet itu sangat mudah ya, dan kita tidak perlu terburu-buru terhadap masalah Open MyNet. Nah disini kalau kita lihat ya sekilas tentang Twitter daripada Eropa, nah disini rekan-rekan juga bisa melihatnya ya, disini sudah diikuti sekitar 8.000 pengikut ya, nah disini Eropa juga sangat aktif sekali dalam memberitakan informasi berkaitan dengan Pay Network, terutama berkaitan dengan Open MyNet, berkaitan dengan Haripay, dan juga disini juga ada berkaitan dengan G20 ya, nah ini banyak sekali, rekan-rekan juga bisa mengakses informasi demi informasi untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, dan juga jangan lupa ya untuk informasi demi informasi disini, jangan ditelan mentah-mentah, kita juga harus melakukan Dior atau analisa secara mandiri ya, atau bisa kita telah ah ya, kebenarannya dan spesifikasinya seperti apa ya, nah kita coba ambil sampel disini ya, nah disini kalau kita lihat dalam Eropa, kita bisa cek ya, dalam 17 Februari disini memberitakan informasi, sekarang pada saat-saat ini evaluasi Hakaton telah selesai, dan segera setelah kami mendapatkan hasilnya, tanggal pembukaan Open MyNet akan diumumkan, karena KJC akan dilakukan selama bertahun-tahun tanpa henti, karena perintis baru akan datang hari demi hari, nah disini kalau kita lihat ya, informasi yang disampaikan oleh Eropa, disini kita bisa sanggah, dan kita juga bisa mengulas atau mereview atau membedahnya ya, nah disini kalau kita lihat untuk masalah Hakaton memang akan selesai, tapi menurut disini ya, setelah selesai menurut informasi di Eropa, disini untuk Open MyNet akan segera dibuka, kemudian KJC itu juga akan dilakukan selama bertahun-tahun, artinya akan dibuka Open MyNet dulu, kemudian beriringan dengan KJC ya, nah kemudian kalau kita bandingkan dengan informasi yang dikutip daripada dokter Ceng Diopan beberapa waktu yang lalu, yang pernah saya ulas ya, nah disini agak sedikit berbeda, dan juga ada sedikit kesamaan ya, jadi disini kita perlu telah, kalau menurut Ceng Diopan pada setelah 14 Maret ke depan, mungkin akan ada semacam KJC besar-besaran ya, kurang lebih seperti itu, kemudian untuk masalah Open MyNet disegerakan, nah disini mungkin saya masih belum mendapatkan informasinya ya, nah saya rasa disini ya, informasinya kalau kita lihat sangat mantap-mantap, great choice-choice ya, jadi banyak sekali yang memberikan berhubungan terhadap informasi semacam ini ya, dari Eropa disini, nah disini apakah disini merupakan pihundur dari negara Eropa ya, tentu disini juga sangat mantap, kemudian disini juga dikutip lagi dari Eropa ya, nah disini kita coba lihat-lihat saja ya, nah disini informasinya, disini ada ayah saya menjual Bugatti dengan Pi, saya menunggu Anda di Amsterdam setelah pembukaan jaringan utama untuk membantu Anda membeli mobil cantik ini, berapa harga yang wajar menurut Anda? jadi disini di Eropa di Belanda ya, nah disini mungkin bisa membeli mobil dengan koin pih ya, bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya, jadi bukan hanya di Cina yang demam membeli mobil dengan koin pih, dan juga bukan hanya di Indonesia, mulainkan di Eropa juga ikut-ikutan ya, disini kita coba mengulas ya, nah itu akan tergantung pada harga pih di MyNet setelah itu, jika harganya mencapai 1000 dolar, maka pasti akan membeli mobil ini ya, dan akan mentraktir Anda malam yang menyenangkan dengan anggur yang terbaik, artinya disini siap-siap ngecek ya rekan-rekan, nah tapi disini ya kita bisa melihat informasi yang bisa kita ambil adalah informasi-informasi yang positif ya, nah ini sangat mantap sekali, nah apakah nanti koin pih akan tembus 1000 dolar ya, atau berapapun itu harganya, ini pasti kita tinggal nantikan saja ya, kita tinggal menunggu detik demi detik menuju ke dalam kuase MyNet berikutnya, nah disini sebagai bentuk informasi ya, untuk referensi atau untuk bacaan rekan-rekan semuanya, untuk menambah imunitas nanti juga bisa mengikuti daripada Eropa disini, tapi saran dari saya rekan-rekan jangan ditelan mentah-mentah ya, jadi rekan-rekan itu harus disinkronkan pemahamannya dengan yang ada di webpaper pi network ya, kalau ini sejalan ya kita ambil, tapi kalau ini hanya sebagai informasi demi informasi yang berkaitan dengan komunitas ya, ya kita ambil baiknya saja, dan kalau ada yang baik ya tinggal diambilkan saja ya, dan semoga proyek ini berhasil, dan kita juga cuan secara bersama-sama, saya rasa sekian dulu konten dari saya, berkaitan dengan 14 Maret Open MyNet ya, dan jika rekan-rekan membuat pendapat saran masukkan, silahkan tulis dalam kolom komentar, sekian terima kasih,